Halo anak-anak, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Ibu juga baik-baik loh. Ibu juga merasakan berkat Tuhan yang diberikan selama tiga hari sebelumnya. Dapat berkat PA anak. Nah, kalian gimana? Dapatkan berkat PA anak? Nonton semua ya? Siapa yang enggak nonton? Oh, nonton semua ya. Pinter ya, bagus. Kalian bisa nonton semua. Pasti kalian punya banyak berkat di dalam PA-PA yang sebelumnya. Karena tadinya kalian belum tahu, sekarang bisa menjadi tahu. Kalian dulu belum pernah mengenal cerita ini gimana ya? Tapi dijelaskan dengan lebih jelas lagi. Nah, pada hari ini kita mau masuk PA yang keempat. Kita mau serius, fokus pada memuji Tuhan dan pada mendengarkan firman Tuhan. Nah, anak-anak sebelumnya kita masuk dalam doa dulu ya. Semua tundukan kepala, kita masuk di dalam doa. Bapak kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan. Kalau pada hari ini Tuhan kembali memberkati kami melalui kami bisa melihat dan kami bisa mendengar di dalam PA anak pada hari keempat ini. Tuhan tolong kami Tuhan, Tuhan sendiri yang akan menyertai kami Tuhan di dalam kebaktian ini. Biara Tuhan sendiri yang akan menolong supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Pakailah setiap kami Tuhan, baik ibu yang memuji Tuhan, baik ibu yang menceritakan firman Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang akan menyertai dan memberkatinya dengan kuasa roh kudusmu Tuhan. Terlebih anak-anakmu yang mendengarkan Tuhan. Tuhan, anak-anakmu yang masih kecil ini ingin dan rindu Tuhan mulai sejak dini mereka boleh dipenuhi dengan firman Tuhan. Karena itu biara roh kudusmu sendiri yang akan memberikan pengertian kepada mereka. Melalui hidup mereka Tuhan, biara bisa membawa berkat bagi namamu Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan anak-anakmu yang mendengarkan di mana mereka berada Tuhan. Biara Tuhan sendiri yang akan menolong Tuhan. Sehingga kuasa-Mu sendiri yang akan bekerja dalam diri mereka Tuhan. Engkau sendiri yang akan memberikan iman kepada mereka. Supaya setelah mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka semakin dibentuk di dalam iman mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan sendiri yang akan menyertai kebaktian ini Tuhan. Kebaktian PA ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita mau nyanyi lagu tema ya hari ini. Kalian sudah tiga hari mengikuti lagu tema kan? Kalian sudah hafal mungkin. Lagunya ya, karena tiap hari dinyanyikan ya. Kalau kalian sudah hafal lagunya, atau paling enggak kalian bisa nyanyi lagu ini, kita mau nyanyi dengan suara semaksimal mungkin kita berikan kepada Tuhan. Karena ini adalah wujud kita, memberikan hormat kita kepada Tuhan, memberikan sayang kita kepada Tuhan. Ayo kita nyanyi sama-sama. Kita mau nyanyi baik pertama, kedua, dan ketiga. Mulai musik. Ku tak pilih apa yang ku suka. Ku mau taat pilihan Tuhanku. Yang dia pilih pasti yang terindah. Tuhan senang, ku pun senanglah. Turu diri mungkin enak matah. Turu diri mungkin banyak teman. Namun pasti tak disertainya. Sia-sia akhir hidupku. Ikut Tuhan meski jalan susah. Ikut Tuhan meski ku sendiri. Namun pasti ku disertainya. Suka cita pada akhirnya. Anak-anak, kalau kita ikut Tuhan, pasti kita akan bersuka cita. Pasti kita akan dipimpinnya selalu. Dimanapun kita berada, Tuhan selalu berserta dengan kita. Nah, tema hari ini apa ya anak-anak ya? Ada yang tahu enggak? Coba sebutin. Ada yang tahu? Jojo, mungkin kamu tahu temanya apa ya? Cinta uang dan cinta Yesus. Cinta uang dan cinta Yesus ya. Wah, anak-anak, kalian cinta yang mana? Cinta uang atau cinta Yesus? Nah, kita mau nyanyi lagu yang ada kaitannya dengan ini ya. Nanti kamu dengarkan setiap lirik ceritanya. Apa yang ada di dalam lirik itu? Apakah kita harus cinta uang? Apakah kita harus cinta Yesus? Yuk kita nyanyi lagu. Apa yang dicari orang? Apa yang dicari orang? Uang Apa yang dicari orang? Uang Apa yang dicari orang? Siang malam Manal batang Uang, uang, uang Bukan Tuhan Yesus Bu, apa Jojo? Bu, Christine Iya, 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 apa Jojo? Kalau aku ya Suka cari uang Tapi juga aku sih cinta Yesus Aduh Mana bisa itu Jo? Kalau seperti itu Loh, iya kan? Iya kan Bu, mana bisa? Kalau kamu? Kalau Mona Mona pilih Tuhan Yesus saja Oh bagus Tapi kan kita juga perlu uang Bu Iya betul Kan uang bisa buat beli kue Beli mainan Iya memang betul Uang juga perlu ya Tuhan Yesus lebih perlu Iya Tuhan Yesus juga lebih perlu Sebentar, kita mau nyanyi lagu yang baik kedua Ada apa di dalam baik kedua itu Lagunya ini menceritakan Siapa sih yang dicari Tuhan? Kalau tadi kita yang nyari uang Tapi sekarang Tuhan cari siapa? Iya kan? Yuk kita nyanyi lagu ini terusannya Siapa yang dicari Tuhan? Satu, dua, tiga, musik Siapa yang dicari Tuhan? Saya Siapa yang dicari Tuhan? Saya Siapa yang dicari Tuhan? Siang malam pagi petang Saya, saya, saya Orang yang berdosa Loh Anak-anak Tuhan mencari siapa? Saya Mencari saya ya Orang berdosa Orang berdosa Orang berdosa Semua anak-anak juga orang berdosa Itu yang dicari Tuhan Tuhan datang dari surga ke dunia Untuk mencari kita orang yang berdosa Bu Jo, dengarkan Tuhan lo susah-susah turun Makanya kalian pikirannya jangan uang, uang, uang Loh, saya ya cari Tuhan Ya cari uang kan, bu Iya, tapi jangan besar cari uangnya daripada cari Tuhannya Betul gak? Oh gitu ya? Iya, hidup kita ini di dalam tangan Tuhan Semua uang berkat apapun itu dari Tuhan Ya, nanti kalau kalian misalnya kurang uang Tuhan yang akan mempersiapkan Kita harus percaya bahwa Tuhan itu memelihara hidup kita Ya, Tuhan itu penuh dengan anugerah kepada kita Jadi jangan khawatir kalau misalnya kamu gak punya uang Aku nanti makan apa? Gak usah khawatir, Tuhan nanti akan menyiapkan semuanya Ya, bangsa Israel aja diperihara selama 40 tahun Ingat gak ceritanya? Ada kan? Ya, nah kalau kita bergantung sama Tuhan Pasti Tuhan akan menyertai perjalanan hidup kita Iya, iya, iya Oke? Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi Baik pertama dan baik keduanya Ya, setelah itu Nanti kita dengarkan film Tuhan Nyanyinya disini atau disana, bu? Nyanyi disini ya gak apa-apa Atau, oh silahkan duduk aja, nanti kamu capek ya, nah ya Kamu capek ya, duduk aja Duduk aja, duduk ya Nah, yuk kita nyanyi ya sama-sama ya Jojo sama Mona kita nyanyi ya Suaranya yang keras ya Kita mau nyanyi baik pertama dan baik kedua ya Apa yang dicari orang uang? Apa yang dicari orang uang? Apa yang dicari orang siang malam bagi petang uang, uang, uang Bukan Tuhan Yesus Siapa yang dicari Tuhan sayang? Siapa yang dicari Tuhan sayang? Siapa yang dicari Tuhan siang malam bagi petang saya Saya, saya orang yang berdosa Ya anak-anak silahkan duduk Sekarang kita mau dengarkan Ibu Imelda akan pimpin kita di dalam firman Tuhan Ya Semua tutup mulut Dan fokus kepada firman Tuhan Halo anak-anak semuanya Kalian sudah siap mengikuti Pendalaman Alkitab hari ini Sebelum kita melanjutkan Pembahasan mengenai firman Tuhan Mari kita berdoa Minta pertolongan dari Tuhan Lipat tangannya Tutup matanya Kita berdoa Tuhan yang maha baik Terima kasih Hari ini kami dapat lagi Belajar firman Tuhan Tolonglah kami Sehingga kami sungguh-sungguh mencintai Tuhan Sebagaimana yang Tuhan kehendaki Berkatilah kami semua Meskipun kami masih kecil Kami ingin mencintai Tuhan Kami ingin menyenangkan hati Tuhan Tolonglah kami Tolong juga ibu guru yang mengajar kami Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa Amin Hari ini kita akan membahas mengenai Judas Iskariot cinta uang Versus cinta Yesus Apa artinya cinta uang Versus cinta Yesus Orang yang cinta uang Tidak mungkin mencintai Yesus Orang yang mencintai Yesus Tidak mungkin mencintai uang Karena Tuhan Yesus tidak mau didoakan Jika kita mencintai Tuhan Yesus Kita harus mencintai Tuhan Yesus Dengan segenap hati kita Segenap jiwa kita Segenap kekuatan kita Dan dengan segenap akal budi kita Anak-anak ibu guru mau tanya Tuhan Yesus cinta kita atau cinta uang? Tuhan Yesus yang maha mulia Relah datang dari surga Yang maha mulia turun ke dalam dunia ini Dan mati di kayu salib Untuk menebus dosa kita Tuhan Yesus cinta uang Atau cinta kita Tuhan Yesus yang maha mulia Turun dari surga yang maha mulia Ke dalam dunia ini Menjadi sama seperti manusia Dan mati di kayu salib Untuk menebus dosa kita Kenapa Tuhan Yesus Mau melakukan ini? Karena Tuhan Yesus mencintai kita Semuanya setuju ya Tuhan Yesus mencintai kita Bukan mencintai uang Jika Tuhan Yesus mencintai kita Dia menyatakan cintanya kepada kita Dengan mati di kayu salib Untuk menebus dosa kita Maka Tuhan Yesus pun ingin Kita mencintai Tuhan Anak-anak dunia ini Ciptaan Tuhan Atau ciptaan uang Kita Ibu guru Dan anak-anak semuanya Ciptaan Tuhan Atau ciptaan uang Jika dunia ini Ciptaan Tuhan Jika kita Ciptaan Tuhan Maka kita harus Mencintai Tuhan Tapi sayang sekali Anak-anak Ada orang yang tidak Cinta Tuhan Dia cinta Cinta uang Hari ini kita akan belajar Dari Bapak Judas Iskariot Apakah dia cinta Tuhan Atau cinta uang Nanti kita lihat Lebih lanjut lagi Anak-anak Kita semuanya sudah tahu Bahwa di perjanjian lama Tuhan berkata Bahwa umat pilihan Tuhan Adalah bangsa Israel Apa artinya umat pilihan Tuhan Artinya Tuhan mencintai Bangsa Israel Dan Tuhan Memelihara Bangsa Israel Kenapa Tuhan Memilih bangsa Israel Ada banyak sekali Bangsa-bangsa Di dalam dunia ini Tetapi Tuhan Memilih bangsa Israel Menjadi umat Pilihan Tuhan Sama seperti kita Anak-anak Kita pun Bisa memilih Dalam hidup kita Contohnya Waktu itu Ibu pergi ke toko Dan ibu Membeli tas ini Nah Kenapa bukan tas yang lain Kenapa Mesti tas ini Karena ibu suka tas ini Alasan lainnya apa Ada di kepala ibu guru Kenapa Tuhan Memilih bangsa Israel Kenapa Bukan bangsa lain Nah alasannya Nah alasannya ada di dalam Tuhan Nah ketika Tuhan Memilih bangsa Israel Menjadi umat pilihan Tuhan Tuhan akan menjaga Bangsa Israel ini Ketika ibu guru Ketika ibu guru Memilih tas ini Menjadi tas ibu guru Ibu guru juga Menjaga tas ini Ketika ibu guru Mau sekolah Tasnya ibu guru Suruh bawa buku Ketika ibu guru Mau pergi berenang Tasnya ibu guru Suruh bawa Baju Nah dan Tasnya harus taat Kalau misalnya Tasnya bilang Saya gak mau bawa buku Saya gak mau bawa baju Saya mau Tidur saja Di rumah Wah Kalau tasnya ngomong begitu Kira-kira Apa ya reaksi ibu guru Apa reaksi anak-anak semua Kalau tasnya bilang Ah saya gak mau bawa buku Berat Saya gak mau bawa baju Saya mau Kosong-kosong saja Ketika dia menolak Kehendak kita Apa yang kita kerjakan Dengan tas kita Mungkin Anak-anak berkata Ibu guru kan Tas benda mati Gak mungkin menolak Betul sekali anak-anak Tas benda mati Tidak mungkin menolak Tapi bagaimana dengan manusia Manusia Bisa Menolak Kehendak Tuhan Manusia Yang pertama Dia taat sama Tuhan Karena dia Mencintai Tuhan Yang kedua Dia melakukan Kehendak Tuhan Tapi dengan terpaksa Gak rela Dan yang ketiga Dia Tidak mau taat Sama Tuhan Tetapi yang mana yang disukai oleh Tuhan Yang pertama Taat sama Tuhan Karena dia Mencintai Tuhan Jadi Tuhan ingin Kita mencintai Tuhan Dan kita taat sama Tuhan Ketika Tuhan memilih Bangsa Israel Menjadi umat pilihan Tuhan Tuhan memelihara Bangsa Israel Tuhan menjaga Bangsa Israel Dan Tuhan Mencintai Bangsa Israel Jadi apa artinya Umat pilihan Tuhan Bangsa pilihan Tuhan Yang pertama Tuhan Mencintai Bangsa Israel Yang kedua Tuhan Menjaga Dan memelihara Bangsa Israel Nah Karena Tuhan Sudah mencintai Bangsa Israel Bangsa Israel Harus juga Mencintai Tuhan 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 sudah memelihara Dan menjaga Bangsa Israel Maka Bangsa Israel Harus menaati Tuhan Jadi kita Harus berespon Kepada cinta Tuhan Dengan Mencintai Tuhan Kita harus Menaati Tuhan Karena Tuhan Sudah terlebih dahulu Mencintai Kita Nah Tuhan Memilih Bangsa Israel Dan segala sesuatunya Tuhan Atur Di dalam Bangsa Israel Ini Siapa yang menjadi Raja mereka Tuhan Yang pilih Dimana mereka Beribadah Tuhan Yang tentukan Nah Tuhan Memilih Satu Raja Namanya Raja Daud Dia adalah Raja Yang cinta Kepada Tuhan Anak-anak Ada banyak Sekali Pemuda Di Israel Bapak Daud Sendiri Dia memiliki Bapak Namanya Isai Isai Memiliki Delapan Anak Laki-laki Tetapi Yang dipilih Oleh Tuhan Menjadi Raja Adalah Daud Dan Daud Ini Anak Yang paling Kecil Yang Bungsu Dari Bapak Isai Kenapa Daud Bukan Yang lebih Besar Saja Itu Pilihan Tuhan Anak-anak Tuhan Memberikan Kesempatan Yang Istimewa Kepada Raja Daud Tuhan Memberikan Kesempatan Yang Sangat Istimewa Kepada Raja Daud Karena Tuhan Mencintai Raja Daud Tuhan Mencintai Raja Daud Maka Raja Daud Harus Berespon Kepada Tuhan Dengan Mencintai Tuhan Dan Menaati Kehendak Tuhan Dan Tuhan Berkata Apa Kepada Raja Daud Engkau Menjadi Raja Dan Anak Cucumu Pun Akan Menjadi Raja Jika Mereka Mencintai Tuhan Sama Seperti Raja Daud Mencintai Tuhan Bukan Hanya Rajanya Saja Yang Tuhan Pilih Tetapi Tempat Ibadahnya Pun Tuhan Tentukan Mesti Dibangun Dimana Gak Gak Boleh Suka Saya Bangunnya Di Didan Aja Ya Tuhan Didan Gak Boleh Tuhan Bilang Harus Di Yerusalem Dan Tuhan Yang Menentukan Bagaimana Bentuknya Terbuat Dari Apa Bagaimana Pembagian Ruangannya Siapa Yang Boleh Melayani Dibait Suci Ini Semuanya Tuhan Yang Menentukan Dan Orang Israel Harus Taat Loh Kenapa Mesti Taat Kembali Lagi Karena Satu Tuhan Mencintai Orang Israel Dua Tuhan Menjaga Dan Memelihara Orang Israel Jadi Orang Israel Juga Harus Cinta Sama Tuhan Harus Taat Sama Perintah Tuhan Nah Anak-anak Tempat Mereka Beribadah Ada Di Yerusalem Pusat Ibadah Mereka Adalah Dibait Suci Ini Jadi Israel Adalah Negara Yang Ada Besar Ada Didan Agak Jauh Dari Yerusalem Tetapi Dari Yang Paling Ujung Dan Mereka Harus Pergi Yerusalem Tiga Tiga Kali Dalam Setahun Berapa Kali Tiga Kali Dalam Satu Tahun Harus Datang Ke Yerusalem Untuk Beribadah Di Sana Jadi Tuhan Menentukan Siapa Raja Yang Memerintah Bagaimana Dia Memerintah Yang Kedua Tuhan Juga Menentukan Bagaimana Mereka Beribadah Dan Dimana Mereka Harus Beribadah Dan Mereka Harus Taat Sama Tuhan Tetapi Sayang Sekali Anak-anak Anaknya Raja Daud Raja Salomo Tidak Mencintai Tuhan Sebagaimana Papanya Raja Daud Karena Salomo Tidak Mencintai Tuhan Sebagaimana Papanya Raja Daud Maka Kerajaan Israel Tuhan Pecahkan Menjadi Dua Nah Kalau Anak-anak Lihat Di Peta Ini Israel Dan Yehuda Awalnya Adalah Satu Kerajaan Yang Disebut Dengan Israel Dan Di bawah Pemerintahan Raja Yang pertama Adalah Raja Saul Tetapi Dia Juga Tidak Mencintai Tuhan Sebagaimana Yang Tuhan Kehendaki Kemudian Raja Yang kedua Adalah Raja Daud Raja Daud Ini Mencintai Tuhan Sebagaimana Yang Tuhan Kehendaki Raja Yang ketiga Adalah Raja Salomo Tetapi Raja Salomo Tidak Mencintai Tuhan Sebagaimana Yang Tuhan Kehendaki Karena Raja Salomo Tidak Mencintai Tuhan Sebagaimana Yang Tuhan Kehendaki Maka Kerajaan Israel Terpecah Jadi Dua Yang Di Atas Disebut Israel Yang Di Bawah Disebut Yehuda Yang Di Atas Disebut Israel Dan Nanti Ibu Kotanya Adalah Samaria Sedangkan Yang Di Bawah Yehuda Ibu Kotanya Adalah Yerusalem Perhatikan Anak-anak Yang Di Bawah Yang Yehuda Ini Ini Tetap Dipimpin Oleh Anaknya Raja Salomo Yang Bernama Rehabeam Sedangkan Israel Ini Tuhan Berikan Kepada Orang Lain Bukan Keturunan Raja Salomo Bukan Keturunan Raja Daud Yang Bernama Yero Beam Nah Anak-anak Yero Beam Bukan Keturunan Raja Daud Tetapi Tuhan Berkata Kepada Yero Beam Tuhan Menunjukkan Kasihnya Kepada Yero Beam Tuhan Berkata Tuhan Akan Mengangkat Yero Beam Menjadi Raja Israel Sedangkan Yehuda Yang Bagian Bawah Dengan Ibu Kota Yerusalem Akan Tuhan Berikan Kepada Anaknya Salomo Yaitu Reha Beam Nah Anak-anak Ketika Tuhan Menepati Janjinya Kepada Yero Beam Dia Senang Sekali Menjadi Raja Kenapa Dia Bisa Menjadi Raja Karena Tuhan Memberikan Kesempatan Kepada Yero Beam Untuk Menjadi Raja Tetapi Apa Yang Dilakukan Oleh Yero Beam Yero Beam Ingat Satu Hal Bahwa Tiga Kali Dalam Satu Tahun Mereka Harus Pergi Ke Baik Suci Untuk Beribadah Maka Yero Beam Takut Sekali Wah Kalau orang Israel Pergi Tiga Tahun Sekali Ke Yerusalem Lama-lama Mereka Akan Jatuh Cinta Sama Rehabeam Lama-lama Mereka Akan Berbalik Hati Dan Mengangkat Rehabeam Menjadi Raja Mereka Kalau Rehabeam Menjadi Raja Lagi Atas Seluruh Israel Yehuda Dan Israel Maka Saya Akan Kehilangan Posisi Maka Yero Beam Mencari Akal Bagaimana Caranya Supaya Orang Israel Tidak Perlu Pergi Ke Yerusalem Untuk Beribadah Dia Mendirikan Lembu Emas Dan Menempatkannya Di Dan Dan Di Betel Di dua Tempat Ini Dia bilang Hai Orang Israel Kalian Tidak Perlu Lagi Pergi Ke Yerusalem Kalian Beribadahlah Kepada Anak Lembu Emas Anak-anak Siapa Yang Memberikan Kesempatan Kepada Yero Beah Menjadi Raja Tuhan Tapi Apa Yang Dikerjakan Oleh Yero Beah Dia Membuat Orang Israel Menyimpang Imannya Apakah Yero Beah Mencintai Tuhan Tidak Mereka Sekarang Mencintai Anak Lembu Emas Anak-anak Jahat Sekali Si Yero Beah Ini Tuhan Sudah Memberikan Dia Kesempatan Untuk Menjadi Raja Setelah Dia Menjadi Raja Dia Malah Membawa Orang-orang Menyimpang Dari Iman Mereka Membawa Orang-orang Meninggalkan Tuhan Dan Menyembah Anak Lembu Emas Anak-anak Melihat Hal ini Orang-orang Yang tinggal Di Yehuda Memandang Orang-orang Yang tinggal Di Israel Adalah Orang-orang Yang berdosa Karena Mereka Tidak Datang Lagi Beribadah Ke Yerusalem Mereka Berkata Orang-orang Israel Orang-orang Samaria Adalah Orang-orang Yang N-A-J-I-S Orang-orang Yang Najis Nah Orang Yehuda Merasa Diri Mereka Lebih Bagus Karena Di Yehuda Ada Baid Allah Tetapi Anak-anak Meskipun Di Yehuda Ada Banyak Di antara Mereka Yang Hatinya Tidak Mencintai Tuhan Sebagaimana Yang Tuhan Kehendaki Setelah Kerajaan Terpecah Israel Dan Yehuda Seolah-olah Menjadi Musuh Awalnya Israel Dan Yehuda Adalah Satu Kerajaan Mereka Semuanya Adalah Keturunan Dari Bapak Yaakub Bapak Yaakub Memiliki 12 Anak Dan Ini Menjadi 12 Suku Israel Nenek Moyang Mereka Semuanya Adalah Bapak Abraham Tetapi Setelah Kerajaan Terpecah Maka Mereka Pun Terpecah Seolah-olah Menjadi Musuh Orang-orang Yang di Israel Dengan Ibu Kota Samaria Orang-orang Yehuda Panggil Dengan Sebutan Najis Sedangkan Orang-orang Yehuda Merasa Dirinya Lebih T.O.P. B.G.T. Daripada Orang-orang Israel Atau Kadang-kadang Disebut dengan Orang-orang Samaria Tetapi Bagaimana Ketika Tuhan Yesus Datang Kedalam Dunia Ini Apakah Dia Memilih Murid-muridnya Semuanya Dari Yerusalem Hanya 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 Satu Dari Kerajaan Yehuda Yaitu Judas Iskariot Jadi Sebelas Orang Dari Kerajaan Israel Yang ada Di atas Tadi Yang berwarna Kuning Yang Satu Orang Hanya Satu Orang Dari Yehuda Jadi Tuhan Menyatakan Cintanya Juga Kepada Orang Israel Jika Selama Ini Orang-orang Yehuda Bilang Orang Israel Orang Samaria Orang Utara Itu Orang Najis Tetapi Tuhan Mencintai Ciptaannya Orang Yang Ada Di Israel Orang Yang Ada Di Selatan Yang Di Yehuda Itu Semuanya Manusia Berdosa Tidak Ada Manusia Di Dalam Dunia Ini Yang Tidak Berdosa Sehingga Karena Semua Manusia Sudah Berdosa Tuhan Yesus Harus Datang Dari Sorga Yang Maha Mulia Turun Ke Dalam Dunia Ini Menjadi Manusia Dan Akhirnya Mati Di Kayu Salib Untuk Menebus Dosa Kita Nah Hanya Satu Murid Tuhan Yesus Yang Berasal Dari Yehuda Yaitu Judas Iskariot Apakah Judas Iskariot Lebih Bagus Dari Murid Murid Yang Lainnya Sekarang Coba Kita Lihat Nah Judas Iskariot Berasal Dari Yehuda Dan Tuhan Memberikan Dia Kepercayaan Menjadi Bendahara Bendahara Tugasnya Menyimpan Uang Untuk Pelayanan Jadi Selama Di dalam Pelayanan Tuhan Yesus Di dalam Dunia Ini Semua Uang Pelayanan Itu Disimpan Oleh Judas Dicatat Oleh Judas Tuhan Sudah Memberikan Kesempatan Yang Istimewa Tetapi Bapak Judas Menggunakan Kesempatan Yang Istimewa Ini Untuk Mencuri Uang Waduh Bapak Judas Iskariot Ternyata Tetot Tetot Bapak Iskariot Tidak Tidak Good Ya Bapak Iskariot Tetot Nanti Coba Kita Lihat Anak-anak Tuhan Yesus Sudah Tahu Bahwa Bapak Judas Iskariot Mencintai Uang Tuhan Yesus Sudah Memperingati Bapak Judas Iskariot Melalui Pengajaran Tuhan Mengajarkan Jangan Cinta Uang Cinta Uang Akan Membuat Imanmu Menyimpang Cinta Uang Akan Menyebabkan Banyak Kedukaan Dalam Hidupmu Banyak Sekali Pengajaran Dari Tuhan Yesus Supaya Manusia Jangan Cinta Uang Tapi Bapak Judas Terus Mengeraskan Hatinya Yang Kedua Tuhan Yesus Juga Menyatakan Kepada Bapak Judas Dan Semua Manusia Dan Murid-muridnya Juga Siapa Tuhan Yesus Tetapi Judas Iskariot Tetap Tidak Takut Kepada Tuhan Yang Ketiga Anak-anak Tuhan Sudah Pernah Menegur Bapak Judas Iskariot Secara Langsung Bapak Judas Iskariot Tidak Bertobat Jadi Berapa Kali Ada Berapa Jenis Tuhan Yesus Memberitahu Kepada Judas Iskariot Supaya Dia Bertobat Yang Pertama Melalui Pengajaran Tuhan Yesus Yang Kedua Melalui Perbuatan Mujijat Mujijat Yang dilakukan Oleh Tuhan Yesus Supaya Judas Iskariot Makin Mengenal Siapa Tuhan Takut Kepada Tuhan Tetapi Judas Iskariot Juga Tetap Tidak Takut Kepada Tuhan Yang Ketiga Tuhan Yesus Juga Pernah Menegur Langsung Bapak Judas Iskariot Tetapi Tetap Tidak Bertobat Sekarang Ibu guru Akan lanjutkan Lagi Pelajaran Ini Sampil Kalian Cari Tau Ini Masuk Dalam Pengajaran Ini Masuk Dalam Perbuatan Ini Masuk Dalam Teguran Langsung Yang Mana Oke Sekarang Dicatat Dan Perhatikan Baik Baik Nah Bapak Judas Iskariot Dipilih Oleh Tuhan Menjadi Murid Tuhan Yesus Dan Menjadi Bendahara Dia Mulai Mengikuti Tuhan Yesus Dan Mendengarkan Pengajaran Dari Tuhan Yesus Tuhan Yesus Berkata Coba Lihat Burung Burung Ini Dia Meskipun Tubuhnya Sangat Kecil Tidak Pernah Menanam Sendiri Makanannya Tetapi Dia Tidak Kelaparan Karena Tuhan Yang Memelihara Burung Burung Ini Janganlah Kalian Khawatir Akan Hidup Kalian Burung Yang Kecil Ini Saja Tuhan Pelihara Mana Lebih Berharga Manusia Atau Burung Pasti Manusia Manusia Pasti Tuhan Pelihara Burung Yang Kecil Saja Tuhan Pelihara Apalagi Manusia Anak-anak Burung Yang Kecil Ini Tuhan Pelihara Tetapi Dia Tidak Malas Setiap Hari Dia Terbang Mencari Mangsa Setiap Hari Dia Mencari Makanan Buat Anak-anaknya Dia Juga Bisa Membuat Sarangnya Coba Lihat Sarangnya Anak-anak Terbuat Dari Apa Terbuat Dari Ranting Ranting Ini Bisa Rusak Kalau Sudah Rusak Dia Buat Lagi Jadi Meskipun Tuhan Memelihara Burung Yang Kecil Ini Tetapi Mereka Juga Tetap Rajin Bekerja Maka Tuhan Berkata Manusia Juga Harus Bekerja Manusia Tuhan Pelihara Tapi Harus Bekerja Anak-anak Tuhan Pelihara Tapi Anak-anak Juga Harus Belajar Dengan Rajin Burung Saja Bekerja Dengan Rajin Manusia Juga Harus Bekerja Dengan Rajin Manusia Harus Bekerja Dengan Rajin Tidak Boleh Mencuri Tuhan Tidak Suka Orang Yang Mencuri Apalagi Yang Mencuri Uang Siapa Yang Suka Mencuri Uang Ayo Ngaku Siapa Yang Suka Mencuri Uang Di dalam Cerita Kita Siapa Yang Suka Mencuri Uang Anak-anak Betul Sekali Judas Iskariot Tetapi Tetapi Ketika 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 Mendengar Pengajaran Tuhan Yesus Dia Pakai Muka Yang Baik Baik Dan Dia Berkata Betul Guru Dia Pikir Tuhan Yesus Tidak Tau Kalau Dia Suka Mencuri Uang Tuhan Yesus Tau Tuhan Yesus Menegur Bapak Judas Iskariot Supaya Dia Bertopat Tetapi Judas Terus Mengeraskan Hatinya Nah Anak-anak Suatu hari Ketika Mereka Ada Di kapal Tiba-tiba Ada Angin Badai Mereka Takut Sekali Kita Akan Tenggelam Sekarang Air Sudah Masuk Kedalam Perahu Apa Yang Terjadi Tetapi Ketika Tuhan Berkata Tenanglah Maka Badai Pun Langsung Tenang Murid-murid Yang lain Semuanya Berkata Wow Siapa Ini Bahkan Badai Pun Taat Sama Dia Bahkan Air Pun Langsung Tenang Sama Dia Wow Siapakah Tuhan Yesus Ini Dia Maha Kuasa Hebat Sekali Dia Tetapi Meskipun Demikian Bapak Judas Iskariot Tetap Tidak Takut Sama Tuhan Nah Suatu Hari Tuhan Juga Memberi Makan Banyak Sekali Orang 5.000 Orang Laki-laki Belum Termasuk Anak-anak Dan Wanita Tuhan Membuat Mujijat Dari 5 roti 2 ikan Dia Memberi Makan 5.000 Orang Bahkan Masih ada Sisanya Ketika Melihat Ini Murid-muridnya Semuanya Takjub Wow Hebat Luar biasa Tuhan Yesus Tetapi Judas Iskariot Tetap Tidak Takut Sama Tuhan Yesus Aduh Ampun Nah Anak-anak Suatu hari Ketika Tuhan Yesus Sedang Mengajar Bersama Dengan Murid-muridnya Ketika Tuhan Yesus Memberikan Pelajaran Tentang Firman Tuhan Kepada Murid-muridnya Tiba-tiba Ada Yang datang Guru-guru Murid Yang engkau Kasihi Yang bernama Lazarus Sedang Sakit Keras Tetapi Tuhan Yesus Berkata Tenang Dia Tidak Akan Mati Tetapi Akan Menyatakan Kemuliaan Tuhan Meskipun Lazarus Sudah Diberitahu Bahwa Sakit Keras Tuhan Yesus Tidak Langsung Pergi Ke Rumah Bapak Lazarus Tuhan Yesus Sengaja Menunda Pulang Menemui Maria Dan Tuhan Yesus Berkata Lazarus Memang Sakit Tetapi Penyakit Ini Tidak Akan Membawa Kematian Tetapi Akan Menyatakan Kemuliaan Tuhan Tetapi Ternyata Apa Yang terjadi Anak-anak Ternyata Akhirnya Bapak Lazarus Meninggal Bapak Lazarus Meninggal Dia punya Saudara Namanya Maria Dan Marta Maria Dan Marta Sedih Sekali Karena Mereka Sudah Tidak Memiliki Lagi Mama Dan Papa Mama Papa Sudah Tidak Ada Saudara Mereka Lazarus Pun Sudah Meninggal Sekarang Tinggal Mereka Berdua Mereka Sedih Sekali Dan Tuhan Yesus Juga Belum Datang Tetapi Setelah Empat Hari Lazarus Ada Di Kuburan Dan Tubuhnya Sudah Mulai Membusuk Tuhan Yesus Datang Dan Apa Yang Terjadi Anak-anak Apa Yang Terjadi Hayo Yang Keras Semuanya Jawab Apa Yang Terjadi Tuhan Yesus Mengadakan Mujijat Tuhan Yesus Pergi Ke Kuburan Dan Dia Berkata Apa Lazarus Bangun Lazarus Keluarlah Wow Lazarus Langsung Keluar Anak-anak Biasanya Orang mati Kalau kita yang Panggil Manusia Panggil Orang mati Dia Tidak Bisa Dengar Kita Goyang Goyang Badannya Ayo Bangun Bangun Ada Gempa Bumi Dia Juga Tidak Bergerak Ayo Bangun Bangun Ada Kelap Kebakaran Dia Juga Tidak Takut Karena Dia Sudah Mati Tetapi Ketika Tuhan Yesus Memanggil Lazarus Yang Sudah Mati Meskipun Tubuhnya Sudah Mulai Membusuk Tuhan Yesus Berkata Lazarus Keluarlah Lazarus Langsung Keluar Wah Senang Sekali Semuanya Marta Dan Maria Kira-kira Bersuka Cita Anak-anak Sangat Bersuka Cita Melihat Hal Ini Semua Orang Takjub Dan Berkata Yesus Kristus Pastilah Orang Yang Sangat Diberkati Oleh Tuhan Mereka Memuci Dan Memuliakan Nama Tuhan Setelah Kejadian Ini Anak-anak Beberapa Waktu Kemudian Tuhan Yesus Datang Lagi Ke Rumah Maria Dan Marta Mereka Mengadakan Perjamuan Buat Tuhan Yesus Perjamuan Penghormatan Buat Tuhan Yesus Nah Anak-anak Maria Marta Dan Lasarus Sangat Menghargai Tuhan Yesus Mereka Sangat Mencintai Tuhan Yesus Mereka Sangat Hormat Sama Tuhan Yesus Maka Maria Mengambil Minyak Narwastu Yang Murni Minyak Yang Mahal Sekali Anak-anak Dia Menuangkannya Di kaki Yesus Dan Mengurapinya Tetapi Apa kata Judas Iskariot Stop Berhenti Jangan Lakukan Itu Jangan Lakukan Itu Minyak Itu Lebih Baik Dijual Dan Diberikan Kepada Orang Miskin Saja Kenapa Judas Iskariot Berkata Demikian Apakah Karena Dia Mencintai Orang Miskin Atau Karena Dia Mencintai Uang Judas Iskariot Bilang Stop 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 Jangan Tuang Minyak Yang Mahal Itu Ke Kaki Yesus Karena Mencintai Orang Miskin Atau Mencintai Uang Judas Iskariot Mencintai Uang Kalau Minyak Itu Sudah Dijadikan Uang Uangnya Akan Disimpan Sama Judas Iskariot Dan Dia Bisa Curi Sebagian Wow Itu Kalau Dijual Mahal Sekali Kapan Lagi Dapat Uang Banyak Kapan Lagi Bisa Dapat Uang Curian Yang Banyak Maka Dia Bilang Stop Stop Tapi Tuhan Berkata Apa Biarkanlah Dia Melakukannya Untuk Mengingat Hari Penguburanku Anak Anak Tuhan Yesus Sangat Mencintai Orang Miskin Sejak Di Dalam Pelayanannya Dia Memperhatikan Orang Miskin Bahkan Sejak Dari Perjanjian Lama Tuhan Sudah Memberikan Perintah Kepada Umatnya Melalui Musa Dia Berkata Apa Ibu Guru Ringkaskan Ayat Ini Seperti Ini Orang Miskin Akan Selalu Ada Maka Haruslah Engkau Membuka Tanganmu Lebar-lebar Dan Menolong Orang Miskin Orang Miskin Akan Selalu Ada Dan Kita Harus Selalu Menolong Orang Miskin Tetapi Ketika Maria Mengurapi Kaki Yesus Dengan Minyak Narwastu Yang Mahal Ini Bukan Tuang Tanpa Arti Ini Bukan Tuang Tanpa Tujuan Tetapi Ini Tuang Untuk Mengingat Hari Penguburan Yesus Kristus Anak-anak Apa Yang Yesus Kristus Sudah Korbankan Bagi Kita Allah Bapak Memberikan Yang Terbaik Bagi Kita Memberikan Kita Anak Tunggalnya Yesus Kristus Untuk Mati Di Kayu Salib Untuk Menebus Dosa Kita Tuhan Memberikan Yang Terbaik Untuk Kita Maka Kita Juga Harus Memberikan Yang Terbaik Untuk Tuhan Apalagi Ini Untuk Mengingat Peristiwa Yang Sangat Penting Mengingat Hari Penguburan Yesus Kristus Ada Maknanya Ketika Minyak Yang Mahal Ini Dituang Bukan Asal Tuang Tanpa Tujuan Nah Suatu Kali Tuhan Yesus Juga Mengajar Murid-muridnya Tuhan Yesus Berkata Kepada Murid-muridnya Murid-murid Semuanya Anak Manusia Akan Diserahkan Anak Manusia Akan Mati Di Kayu Salib Untuk Menebus Dosa Manusia Dan Bapak Judas Juga Mendengar Perkataan Tuhan Yesus Ini Ketika Tuhan Yesus Sedang Mengajar Dia Berpamitan Dan Dia Pergi Menghadap Para Imam-imam Tuhan Yesus Berkata Kepada Murid-murid Yang Lain Malam Ini Mari Kita Mengadakan Perjamuan Kalian Siapkanlah Perjamuan Malam Untuk Kita Semua Ketika Teman-temannya Sedang Mempersiapkan Perjamuan Makan Judas Pergi Kepada Imam-imam Dan Berkata Imam-imam Saya Sudah Mengambil Keputusan Dan Saya Akan Menyerahkan Yesus Kepada Kalian Kalian Bayar Berapa Kepada Saya Kalau Saya Menyerahkan Yesus Kepada Kalian Anak-anak Judas Sangat Tidak Menghormati Tuhan Yesus Judas Tidak Mencintai Tuhan Yesus Judas Mencintai Uang Dia Berkata Apa Anak-anak Saya Akan Menyerahkan Tuhan Yesus Kepada Kalian Saya Akan Menjual Tuhan Yesus Kepada Kalian Anak-anak Maka Imam-imam Berkata Apa Kami Akan Memberikan Kepadamu 30 Keping Uang Perak 30 Keping Uang Perak Ini Adalah Harga Yang Murah Anak-anak Ini Di Perjanjian Lama Dicatat Harga Seorang Budak Itu Sama Dengan 30 Keping Uang Perak Judas Sudah Melihat Bagaimana Cintanya Tuhan Yesus Kepada Manusia Berdosa Judas Sudah Melihat Bagaimana Cintanya Tuhan Yesus Kepada Orang-orang Miskin Sudah Melihat Bagaimana Besar Kuasa Tuhan Yesus Tetapi Judas Tetap Tidak Takut Kepada Tuhan Judas Tetap Tidak Cinta Kepada Tuhan Ketika Teman-temannya Yang lain Semuanya Sibuk Menyiapkan Makan Malam Judas Sibuk Mengatur Strategi Penangkapan Tuhan Yesus Tuhan Yesus Sudah Memperingatkan Judas Dengan Pengajaran Tuhan Yesus Sudah Memperingatkan Judas Dengan Perbuatan Tuhan Yesus Yang Ajaib Dan Luar Biasa Tetapi Judas Tetap Tidak Takut Kepada Tuhan Setelah Itu Mereka Berkumpul Untuk Makan Malam Bersama Semuanya Sudah Siap Makanan Sudah Siap Minuman Sudah Siap Tetapi Ada Satu Yang Kurang Kaki Mereka Belum Dibasuh Pada Jaman Ini Tradisi Mereka Sebelum Makan Malam Makan Perjamuan Mereka Akan Membasuh Kaki Terlebih Dahulu Biasanya Yang Membasuh Kaki Adalah Seorang Hamba Maka Tidak Tidak Ada Satupun Murid-murid Yang Tergerak Untuk Merendahkan Dirinya Untuk Membasuh Kaki Teman-temannya Mereka Saling Menunggu Siapa Yang akan Membasuh Kaki Mungkin Yang Paling Mudah Atau Mungkin Yang Paling Kurang Pintar Siapa Yang Paling Kurang Pintar Di Antara Kita Mereka Saling Memandang Satu Dengan Yang Lain Tetapi Tidak Ada Satupun Yang Tergerak Untuk Membasuh Kaki Dan Tuhan Yesus Mengambil Air Dan Mengikatkan Kain Pada Pinggangnya Dan Dia Membasuh Kaki Murid-muridnya Satu Persatu Jika Tiba Di kaki Petrus Petrus Berkata Jangan Lakukan Itu Tetapi Tuhan Yesus Berkata Jika Aku Tidak Membasuh Kakimu Maka Engkau Tidak Bisa Menjadi Bagian Ku Hah Menjadi Bagian Dari Tuhan Yesus Kalau Gitu Jangan Cuman Kaki Saja Tuhan Tangan Dan Kepala Juga Supaya Saya Benar-benar Menjadi Bagian Dari Tuhan Yesus Tetapi Tuhan Yesus Berkata Engkau Semuanya Sudah Bersih Tetapi Tidak Semuanya Kenapa Tuhan Berkata Demikian Karena Tuhan Yesus Tahu Bahwa Judas Akan Menyerahkan Tuhan Yesus Tuhan Yesus Berkata Diantara Semua Murid-murid Dan Mereka Semua Mendengarnya Engkau Sudah Bersih Tetapi Tidak Semuanya Bersih Tetapi Tetap Judas Iskariot Mengeraskan Hatinya Bahkan Ketika Tuhan Yesus Membasuh Kaki Judas Iskariot Yang Sudah Menyusun Rencana Menjual Tuhan Yesus Judas Iskariot Tetap Membiarkan Kakinya Dibasuh Oleh Tuhan Yesus Setelah Tuhan Yesus Membasuh Kaki Mereka Maka Mereka Pun Mulai Mengadakan Perjamuan Dan Tuhan Yesus Berkata Pada hari ini Anak Anak Manusia Akan Diserahkan Apa Maksudnya Anak Manusia Akan Diserahkan Siapa Yang Akan Menyerahkan Tuhan Maka Tuhan Yesus Berkata Kepada Siapa Roti Yang Kucelupkan Ini Akan Kuberikan Dialah Yang Akan Menyerahkan Aku Kepada Siapa Roti Yang Kucelupkan Ini Kuberikan Dialah Yang Akan Menyerahkan Aku Siapa Dia Judas Iskariot Tetapi Judas Iskariot Tetap Mengeraskan Hatinya Setelah Perjamuan Selesai Tuhan Yesus Mengajak Tiga Orang Muridnya Untuk Berdoa Di Taman Getsemane Dan Judas Iskariot Pergi Bersama Dengan Imam Imam Untuk Melaksanakan Rencana Mereka Judas Iskariot Memimpin Penangkapan Terhadap Tuhan Yesus Mereka Datang Dengan Prajurit Yang Banyak Untuk Menangkap Tuhan Yesus Dan Dia Berkata Siapa Yang Akan Kucium Tangkaplah Dia Itu Bukan Ciuman Tanda Cinta Kasih Itu Adalah Ciuman Pengkhianatan Nah Anak-anak Sekarang Tuhan Yesus Sudah Ditangkap Oleh Imam Kepala Tuhan Yesus Sudah Diadili Dan Tuhan Yesus Akan Dijatuhi Hukuman Mati Dengan Mati Di Kayu Salib Hukuman Mati Yang Paling Mengerikan Anak-anak Mengetahui Hal ini Judas Iskariot Menyesal Sekali Karena Dia Sudah Menyerahkan Seorang Yang Tidak Berdosa Seorang Yang Baik Sekali Seorang Yang Agung Sekali Orang Yang Demikian Agung Dan Mulia Bagaimana Mungkin Mati Di Kayu Salib Tempat Yang Sangat Mengerikan Itu Judas Iskariot Sangat Menyesal Anak-anak Dan Dia Memutuskan Mengembalikan 30 Keping Uang Perak Ini Kepada Imam Imam Dibait Allah Tentu Saja Mereka Tidak Mau Menerima Uang Judas Iskariot Karena Ini Adalah Uang Darah Setelah Judas Melemparkan Uang Itu Ke Imam Imam Kepala Dia Pergi Dan Dia Menggantung Dirinya Lagi Sekali Hidupnya Bukan Anak-anak Dia Pernah Bersama Dengan Tuhan Yesus Tiga Setengah Tahun Dia Mendengar Pengajaran Tuhan Yesus Melihat Segala Pekerjaan Tuhan Yesus Merasakan Cinta Kasih Tuhan Yesus Tetapi Karena Dia Terus Mengeraskan Hatinya Dia Terus Mencintai Uang Akhirnya Hidupnya Berakhir Dengan Gantung Diri Setelah Dia Gantung Diri Dia Akan Jatuh Dan Isi Perutnya Akan Keluar Di Tanah Hidup Judas Semakin Gelap Dan Akan Semakin Gelap Barang Siapa Mencintai Uang Dan Terus Mengeraskan Hatinya Mencintai Uang Dia Akan Melihat Kegelapan Yang Semakin Gelap Anak-anak Tuhan Yesus Mengajarkan Kepada Kita Akar Segala Kejahatan Adalah Cinta Uang Sebab Memburu Uang Beberapa Orang Telah Menyimpang Imannya Dan Menyiksa Dirinya Dengan Berbagai Kejahatan Tuhan Memperingatkan Kita Semua Jangan Cinta Uang Akar Dari Segala Kejahatan Adalah Cinta Uang Oleh Sebab Karena Memburu Uang Maka Iman Beberapa Orang Telah Menyimpang Dan Mereka Menyiksa Diri Mereka Dengan Berbagai Kedukaan Kita Sudah Melihat Bagaimana Akhir Hidup Bapak Judas Iskariot Jangan Kita Mencintai Uang Tetapi Marilah Kita Mencintai Tuhan Dengan Segenap Hati Kita Segenap Jawa Kita Segenap Akal Budi Kita Dan Dengan Segenap Kekuatan Kita Anak Anak Mau Mari Kita Berdoa Tuhan Tolonglah Kami Kami Mau Mencintai Tuhan Karena Tuhan Terlebih Dahulu Sudah Menyatakan Cinta Tuhan Kepada Kami Sungguh Mengerikan Akhir Hidup Orang Orang Yang Mencintai Uang Dunia Dan Segala Isinya Akan Lenyap Tetapi Orang Yang Melakukan Kehendak Tuhan Akan Hidup Selama Lamanya Meskipun Kami Masih Kecil Kami Mau Melakukan Kehendak Tuhan Kami Mau Mencintai Tuhan Dalam Nama Tuhan Kami Yesus Kristus Kami Berdoa Amin PA kita Hari ini Sampai Disini Dan Kalian Akan Memberikan Persembahan Sebagai Ucapan Syukur Kalian Kepada Tuhan Dan Akan Dipimpin Oleh Liturgis Saya Persilahkan Nah Anak-anak Kita sudah Dengar Cerita dari Ibu Imelda Tadi ya Gimana Memang Tuhan Itu Begitu Mencintai Kita ya Dia Begitu Sayang Sama Kita Sampai Dia turun Dari surga Kepada Kedunia Ini Untuk Kita Orang Berdosa Nah Sebagai Mana kita ini Orang berdosa Kita juga Harus Memberikan Sayang kita Cinta kita Kepada Tuhan Tuhan Sekarang ada Di mana posisinya Anak-anak Ada di surga Mata Tuhan Selalu melihat Apa yang kita Perbuat Apa yang baik Maupun Yang jahat Oleh sebab itu Jangan berbuat jahat Ala melihat Itu lagu yang akan kita Bawakan Sebagai respon Firman Tuhan Kita mau Nyanyikan lagu ini Sambil Anak-anak Minta tolong Orang tuanya Untuk memberikan Persembahan Persembahan Hari ini Dengan kode Anak 4 Kalian juga bisa Minta tolong Kepada orang tuanya Untuk scan OVO Atau GOPE Nah Sebagai respon Kita Kalau kita Cinta Tuhan Juga Kita Mau nyanyikan lagu ini Mata Tuhan Melihat Yuk kita nyanyi Sama-sama Mata Tuhan Melihat Apa yang kita Perbuat Aku yang baik Maupun yang jahat Oleh sebab itulah Jangan berbuat jahat Ala melihat Kita mau doa Untuk persembahan Bapak kami yang di surga Terima kasih Tuhan Untuk firman Tuhan Yang begitu bagus Tuhan Dimana mendidik kami Tuhan Supaya kami boleh Cinta Tuhan Di dalam kehidupan kami ini Tuhan Tuhan Kami adalah orang berdosa Kami sudah diberikan Anugerah olehmu Tuhan Karena itu Biara kami boleh Menyatakan sikap kami Tuhan Kami boleh Mencintai Tuhan Lebih segala-galanya Di dalam dunia ini Tuhan Terima kasih Untuk firman Tuhan Yang sudah Tuhan berikan Kepada kami Tuhan Kami bersyukur Untuk semuanya ini Tuhan Dan kami juga bersyukur Tuhan Kalau pada sore Ini Tuhan Kami boleh Kembali bisa memberikan Persembahan Kepada Tuhan Biara Tuhan sendiri Yang akan Memakai Uang kami ini Untuk menjadi Pelebaran kerajaanmu Di muka bumi ini Tuhan Terima kasih Untuk berkat Yang Tuhan berikan pada kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Kita sambung dengan Doa Bapak kami Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah segala Kesalahan dan dosa kami Tuhan Seperti kami juga mengampuni Orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami Kedalam percobaan Tetapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena engkau lah yang Empunya kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak di dalam surga Puji Bapak terima kasih